Hai selamat siang kali ini saya akan mencoba untuk Hai uji coba mesin last terbaru dari multi pro dengan tipe Hai tic-315 D mesin lastik ini Hai outputnya hanya DC jadi bukan AC DC Hai jadi hanya bisa digunakan untuk pengalasan Hai stainless dan steel ya Hai karena tidak dilengkapi dengan AC DC Hai jadi mesin last ini murni outputnya itu DC ya jadi tidak ada AC DC karena di panelnya ini tidak ada pengaturan untuk Hai AC ya jadi tidak bisa digunakan untuk kelas aluminium Hai namun mesin last ini harus dilengkapi dengan water coolant yang fungsinya itu untuk mendinginkan pemasangan tosnya ya jadi tos dari mesin ini karena Hai ampere nya itu Hai besar 300 ampere DC jadi harus menggunakan Hai pendingin tos supaya tosnya ini awet ya atau tidak cepat rusak Hai untuk pemasangan tosnya kita bisa lihat di panelnya disini Hai disini Hai untuk tosnya posisi tosnya kalau disini posisi minus ya plusnya itu sebagai R claim ya di posisi ini Hai sedangkan untuk gasnya Hai untuk gasnya Hai untuk gasnya itu Hai langsung ke mesin sini kasih or eh gas argonnya Hai ini untuk gas argon Hai dan untuk sweet dari tosnya nih hai 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 terus nih sebagai R claim hai 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 Oke sudah ready saya akan jelaskan untuk panelnya ya sebelah sini untuk posisi spot ya sini ada tulisan spot hai 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 dan posisi normal ya jadi pengelasan spot-spot dan pengelasan normal Hai disini ada pengaturan gas timenya ya khas time itu hai 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 jika kita Hai mengelas itu gas akhirnya itu bisa diatur ya jadi bisa dua second atau bisa empat second ya gasnya di posisi tik dan posisi MMA karena ini bisa untuk Hai MMA dan bisa untuk tik ya Nah disini untuk pengaturan ampernya Oke jadi sangat simpel sekali Hai ya kita nyalain untuk mesinnya hai 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 untuk bagian belakangnya kita lihat bagian belakang dari mesin ini bagian belakangnya input 3 fast 380 dan ini on off mesin ini sebagai input gas argonnya disini gas argon ini ini spesifikasi dari mesinnya di bagian bawah kita on mesinnya jadi lumayan kenceng kipas untuk pendinginannya oke ini HF ini sudah keluar ya oke kali ini saya akan mengelas atau testnya itu dengan plat stainless plat stainless dengan ketebalan stainlessnya itu kurang lebih sekitar 2 mili 2 mili untuk ampere nya di sekitaran 100 ya 100 ampere saya gunakan ampere nya nanti kalau kebesaran bisa kita kurangin dan ini water cooling nya saya akan nyalakan selamat menikmati selamat menikmati oke ampere nya terlalu besar ya saya kurangin ampere nya misaran 70 ya 75 ampere ya supaya bisa langsung tag pasukan di pagi selamat menikmati 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 selamat menikmati